Pertama, kuantitatif ising ini memang harus dilakukan, tetapi menurut saya belum optimal dan tujuannya tidak bisa tercapai karena salah satu kuantitatif ising adalah untuk menurunkan suku bunga. Nah, di mana suku bunga bank acuan dari BI itu masih 4,5%, itu masih tinggi sekali. Nah, itulah juga yang membuat pokoknya yield dari kita punya S&P itu masih tinggi. Karena apa? Mungkin yield itu bisa ada kalau dia punya itu 4,5% acuannya. Pasti yield itu pasti jauh lebih tinggi itu, mungkin ditambah 2-3% dari sana. Jadi, ini adalah salah satu yang membuat yield ini tinggi. Jadi, suggestion saya adalah rekomendasinya adalah harus diturunkan dulu suku bunga ini sebisa-bisanya dan setelah itu dikombinasi dengan kuantitatif ising. Nah, jangan sampai kedua adalah di dalam koridor. Hukum yang berlaku, jangan sampai juga ada yang penggunaan-penggunaan dana yang sampai Rp1.000.000.000 ini menjadi tidak ada yang bisa dituntut. Nah, saya rasa itu yang menjadi masalah. Bahwa timulusnya oke, tetapi juga pertanggung jawabannya harus oke. Jangan sampai terjadi lagi masalah-masalah. Katanya 2007 juga harus ada begitu. Ada krisis, tetapi kenyataannya juga lewat begitu saja. Dan tetapi faktor pidananya tetap jadi cukup banyak di kasus Bang Senduri. Terjadi. Saya rasa itu. Baik, Prof. Terima kasih. Yang terakhir ini malah suaranya bagus sekali, Prof. Clear dan jelas gitu, Prof. Saya langsung aja. Pertama adalah mencetak uang itu artinya kita mencetak secara fisik atau kita bilang adalah cetak uang di dalam istilah daripada moneter yaitu memperbesar likuiditas, jadi suplai dari uang itu. Sebetulnya semakin besar uang keredar dan di suplai of money, yang besar itu sebenarnya adalah sama dengan cetak uang. Nah, ini dulu yang perlu. Mohon-mohon itu, Prof. Suaranya agak sedikit pecah, Prof. Dan bergema, Prof. Atau kolumannya bisa dinormalkan gitu, Prof? Ya, ini normal sih ya. Coba gimana? Bisa saya... Mulai ya? Ya. Demi juga suara. Ya, getting better, Prof. Ya. Jadi gini, pertama adalah kita lihat definisi daripada cetak uang. Jadi kalau definisi cetak uang, yaitu kita mencetak uang langsung lalu dibagikan. Itu seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Indonesia, bahwa itu adalah tidak lazim sebagai monetary policy. Jadi yang dimaksud dengan cetak uang, dalam how kita mencetak fisik, tentu saja ini adalah tidak ada dasarnya. Tapi yang dimaksud dengan cetak uang adalah supply of money yang besar, itu adalah bagian dari pencetakan uang. Jadi kalau kita semakin banyak uang beredar, itu adalah sudah semakin banyak uang yang secara elektronik adalah dicetak oleh Bank Indonesia. Jadi kita mesti membedakan, efek dari cetak uang adalah bukan hanya cetak uang, tetapi secara fisik, tetapi juga secara elektronik. Nah, quantitative easing, yang dibilang quantitative easing, itu adalah sudah bagian dari pencetakan uang. Jadi kalau kita lihat semuanya, ya, di dunia, kita, mereka, yang berlawanan dengan, yang tadi dikatakan, yaitu mereka bilang bahwa ini adalah terlalu over, di mana Bank Sentral adalah, Bank Sentral melakukan intervensi pada ekonomi itu. Nah, sehingga pada saat itu, balance sheet daripada Bank Sentral itu membesar. Itu adalah bahwa, kalau kita lihat, M2, supply of money daripada Bank Sentral itu lompat jauh. Jadi, jadi di situ adalah definisi dari cetak uang. Kalau definisi dari cetak uang itu adalah seperti yang saya katakan, itu sudah terjadi. Kalau buat Indonesia, suaranya masih naik turun ya, Prof? Kadang besar, kadang kecil gitu, Prof? Ada gaung gitu, Prof? Mungkin karena saya punya ini kali ya, apa internet kali ya? Oke, Prof. Coba saya pakai handphone, ya. dan ini buat teman-teman yang hadir, ini kita sudah mencapai maksimal ini, Pak, sudah sampai 100. Jadi, bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, ya mohon maaf, silakan untuk juga bergabung di channel YouTube-nya ya, karena kita sudah penuh 100 ini. Silakan, Prof. Lanjut, Prof. Iya, kelihatannya... Iya. Iya, saya akan ganti netbook. Oke, Prof. Semoga sekarang malah langsung, ya. Ah, ini lebih baik nih, Prof. Lebih baik ya? Perlu saya ulang yang tadi, atau sudah bisa langsung aja ya? Bisa, Prof. Tadi saya sempat nulis juga di kolom chat, Prof. Lanjut aja, Prof. Iya, nah, jadi kalau kita lihat wakwa yang dimaksud dengan cetak wak, enlarge, kita punya increasing, kita punya supply of money, sebetulnya itu sudah terjadi. Jadi, kalau kita lihat bahwa Bank Indonesia sudah memberikan dan intervensi 500 triliun, itu adalah bagian dari kuantitatif easing, yang dia membeli surat berharga di pasar sekunder, itu sudah menjadi bagian juga dari kuantitatif easing, dan sudah menjadi bagian dari supply of money yang memperbesar dalam bahasa awamnya adalah cetak uang. Dalam konteks itu sudah terjadi. Nah, sekarang kita lihat, kenapa bahwa saya mengatakan kalau cetak uang, kalau membeli surat berharga, saya lebih fokuskan kepada membeli surat berharga, karena konteksnya adalah berbeda di dalam pasar sekunder dan pasar primer. Yang pasar sekunder sudah terjadi, dan itu bagian dari kebijakan membelikan Bank Indonesia. Di pasar sekunder, kalau kita lihat, pasar 55 ayat rumah, itu tidak membelikan Bank Indonesia membeli di pasar primer. Jadi artinya, bahwa di sini adalah memang sangat kritikal. dan pasal 70 dari Undang-Undang Bank Indonesia mengatakan kalau itu dilanggar, malah itu ada dendak pertatak, dendak sanksinya, yaitu dengan uang dan dengan penjarak, hukuman penjarak, pasal 70. Tapi pasal itu dia harus di dalam berharga. Artinya sekarang ini dibolehkan. Dan Bank Indonesia pun sudah membeli surat berharga di pasar primer. sebanyak kurang lebih sampai saat ini sudah 173 triliun. Jadi ini sudah terjadi, karena perko tadi adalah membolehkan membeli di pasar primer. Dan ketika pemerintah menawarkan surat utangnya, surat berharga negara, dan tidak ada pembeli, malah maka Bank Indonesia menjadi semacam standby buyer, atau dia bilang adalah non-competitive buyer. Gitu. Nah sekarang kenapa bapak-bapak saya against bapak itu dalam pasar primer, karena kebijakan itu yang kedua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dua-duanya mempunyai fusi sendiri-sendiri. Dimana kebijakan fiskal tidak boleh mempengaruhi kebijakan moneter. Dia berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kebijakan moneter itu dibuat independen dan secara undang-undang pasal undang-undang pasal 45 mengatakan bahwa Bank Indonesia itu adalah independen. Dimana letak Bank Indonesia independen? Kuncinya adalah bahwa dia tidak dibolehkan membeli di pasar primer. Itu adalah letak bank independennya. Kalau kita lihat, kebijakan fiskal, kalau mereka memberikan stimulus ekonomi, kebijakan fiskal bisa memainkan perannya untuk memberikan stimulus. Lalu kebijakan moneter bisa memainkan perannya untuk memberikan stimulus. Masing-masing mempunyai yang dimana bisa bersinergi. Dan daripada kebijakan fiskal, tentu saja dalam stimulus adalah efisien yang lebar. Dan ini sudah dilakukan. Dan moneter kebijakan untuk memberikan stimulus yaitu mengurangi pertama adalah suku bunga. suku bunga yang turunin berarti beban ekonomi terhadap kesulitan ini juga turun. Lalu kemudian dari bebannya itu semua turun, kemudian suku bunganya membuat pelonggahan liquiditas. Dalam suku bunga sudah diturunkan sampai mendekati 0%, maka terjadi liquidity trap. Maka terjadi bahwa di situ tidak bisa lagi memperken polisi secara tradisional efektif. Terjadi apa tadi Prof? Agak terputus Prof? Liquidity trap. Liquidity trap. Mungkin lebih dekat ke device-nya Prof, biar suaranya lebih terdengar. Ya. Liquidity trap. Terjadi adalah liquidity trap. Pada saat itu yang dimaksud adalah bahwa penurunan suku bunga itu tidak bisa efektif lagi membuat memberikan stimulus pada ekonomi. yang terjadi seperti kalau ada di Jepang semuanya dia sudah masuk liquidity trap karena dia tidak bisa mendukungkan lagi. Nah, apa yang dilakukan di situ maka yang dilakukan adalah quantitative easing. Jadi quantitative easing dimana bank sentral membeli surat berharga dari khususnya dari pemerintah tetapi mereka bisa pembahang dengan surat dari bank. Sebetulnya adalah dari pemerintah. Kalau di dalam krisis ekonomi maka dari korporate bisa diambil juga. Nah, itulah dua intinya bahwa kebijakan susah di dalam pasal independen dimana independennya tidak boleh beli di pasar sekarang sudah tidak ada independen lagi bayangkan kalau sampai seribu triliun empat ribu triliun dan sebagainya itu Bank Indonesia harus telan nah itu yang akan menjadi bahaya di dalam ekonomi. Itu pertama. Kalau kita lihat MMP MMP adalah sebetulnya bukan kebijakan sebetulnya bukan teori yang benar-benar baru. Sebetulnya ini teori yang sudah berkembang seandainya apa sekarang dijadikan suatu teori baru bahaya di dalam kita bank sentral bisa membeli bisa membeli surat-surat berharga atau berita tanpa dia bisa kontrol maka yang terjadi sebetulnya seperti tahun 1970 1970 yaitu terjadi stagnation kita merasa bahwa ada yang dikatakan bahwa supply money dengan unemployment itu adalah sebaiknya tetapi ada bisa di atasi kenyataannya begitu money supply begitu meningkat yang terjadi adalah inflation dan unemployment tinggi yang dulu dikatakan adalah trade-off mau inflation atau apa nah ini mau diurang oleh MMP fokus olah-olah kalau kita memperbesar jumlah uang beredar itu hanya sedikit mengenai terjadi dengan inovasi tetapi full employment mau dicapai sebenarnya MMP adalah mau mencapai full employment melalui kebijakan fiskal yang tadi dengan uang beredar sebanyak-banyaknya nah saya ingatkan bahwa di dunia terjadi stagflation itu adalah tiba-tiba begitu kita lihat MMP adalah tiba-tiba lain sebenarnya dengan situasi-situasi yang terjadi ketika itu di pengantar ini cukup karena kita juga agak sedikit kesulitan dengan suaranya Prof di teman-teman di chat ini ada yang mengusulkan bagaimana kalau seandainya Prof pakai earphone mungkin suara mic lebih getting better kita dengar tapi kalau saya menangkap apa yang Prof sampaikan tadi dan sebagian besar sudah menjawab pertanyaan saya di awal tadi saya juga ingin sharing ini Prof ini ada satu pendapat dari menurut saya menarik untuk saya kutip ekonom bertanya dari mana Indonesia cari uang lagi ini Pak Derajat Wibowo pernah kita undang juga di forum ini beliau di dalam tulisannya mengatakan mencetak uang baru itu memang resikonya sangat tinggi apalagi jika jumlahnya besar sekali namun yang menjadi dilema dari mana lagi Indonesia mau mencari uang dan seterusnya disini disampaikan bahwa pada dasarnya uangnya dari mana BI tidak punya jawaban yang memadai Kementerian Keuangan juga tidak itulah sebabnya muncul gagasan mencetak uang Papa Derajat jika tidak mau mencetak uang menurut Derajat maka harus mencari sumber di atas sumber selain di atas tadi ketika ditanya apakah masih ada Derajat menjawab saya belum mau bicara lebih detail nah ini kelihatannya beberapa pendapat juga serupa dengan Pak Derajat ini Prof bahwa memang kita tahu ada konsekuensinya dan ini adalah sangat besar buat masa depan perekonomian Indonesia pasca COVID kalau seandainya money supply yang Prof sebutkan tadi itu jumlahnya terlalu banyak sama seperti kita 98 juga seperti itu karena kita juga publik juga tidak mendapatkan batasan atas yang kita terima mungkin komentar sedikit kali Prof Prof ya mungkin komentar Prof dari penjelasan tadi mohon izin Prof tadi saya otomatis unmute apakah Prof bisa mendengarkan suaranya bisa-bisa mudah-mudahan suara saya juga bisa ya begini saya setuju sekarang sebetulnya adalah memperbesar bahwa pemerintah memperbesar defisit itu adalah suatu keharusan saya rasa bahwa itu tidak ada dispute sekarang kan pertanyaannya uangnya dari mana dari mana itu kan tinggal pasti dari Bank Indonesia saat ini semua negara adalah nilai daripada Central Bank tapi sekarang caranya di beberapa negara yang maju caranya adalah secondary market saya rasa itu saja karena secondary market Bank Indonesia seperti kemarin waktu Central Bank dari Federal Airbred dia itu mengatakan saya tiap hari beli 70 miliar dolar lalu dia lihat bahwa ini sudah cukup saya membeli 50 miliar dolar lalu dia turun lagi menjadi 25 miliar dolar nah itu adalah bagian dari kebijakan monetik jadi saya rasa dari situ tidak ada masalah yang terakhir adalah bahwa quantitative easing ini memang harus dilakukan tetapi menurut saya belum optimal dan tujuannya tidak bisa tercapai karena salah satu quantitative easing adalah untuk menurunkan suku bunga nah dimana suku bunga bank acuan acuan dari BI itu masih 4,5% itu masih bertengkap masih tinggi sekali nah itulah juga yang membuat pokoknya yield dari dari kita punya itu masih tinggi karena apa mungkin yield itu bisa ada kalau dia punya itu 4,5% acuannya pasti yield itu pasti jauh lebih tinggi itu mungkin ditambah 2-3% dari sana gitu jadi ini adalah salah satu yang membuat yield ini tinggi gitu jadi suggestion saya adalah rekomendasinya adalah harus diturunkan dulu suku bunga ini sebisa-bisanya dan setelah itu dikombinasi dengan quantitative easing nah jangan sampai kedua adalah di dalam koridor hukum yang berlaku jangan sampai juga ada yang penggunaan-penggunaan dana yang sampai 1.000 triliun ini menjadi tidak ada yang bisa dituntut dan saya rasa yang menjadi masalah bahwa timulusnya oke tetapi juga pertanggung jawabannya harus oke jangan sampai terjadi lagi masalah-masalah katanya 2007 juga harus ada begitu ada krisis tetapi kenyataannya juga lewat begitu saja dan tetapi faktor pidananya tetap jadi cukup banyak di kasus Bang Senduri terjadi saya rasa itu baik Prof terima kasih yang terakhir ini malah suaranya bagus sekali Prof clear dan jelas gitu Prof terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat apresiat kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad muridayat I will back soon tetap update dengan content lainnya salam terima kasih Terima kasih.